oke balik lagi di ang gaming ya kali ini cerita si boy ini akan menjadi seorang pemotong ayam ya jadi untuk mengambil job pemotong ayam itu kita langsung aja ke kantor wali kota ya kita ambil jobnya langsung aja ganti lagi aja ya percayaan kali ini kita coba kesini oke gua sudah nalain sudah truk sampah truk kayu sama tambang kita skip dulu ya langsung ke pemotong ya ke pemotong untuk pemotong ini yang dimaksud adalah tukang ayam itu ya kita jadi tukang ayam seperti biasa kita ke kantor ayam dulu kantor ayam itu ada di sebelah bawah sini sih mana ayam-ayam ini dia kantor ayam Oke kita ambil Guardian kita ya seperti biasa kita kesana naik Guardian Oke kita percepat aja ya Oke kita udah sampai di kantor pemotong ya seperti biasa ya kita ke kuning-kuning yang di atas sana untuk ganti baju yangnya otot e baju kerja kita adalah seperti ini ya kita akan menjadi seorang pemotong ayam untuk proses pemotongnya itu kita ke paleto ya jadi kita tempatnya ada di paleto dekat gudang kita ya biar udah enggak jauh pulak-baliknya untuk menyimpan ayamnya Oke langsung aja kita kesana kita percepat lagi ya oke oke kita udah dekat sama lokasi pemotong ya jadi lokasinya itu di dalam sini kita parkir aja juga seperti ini ya untuk prosesnya gitu ada tiga eh prosesnya pertama kita mengambil ayam dulu sebelah sini ototnya aja tinggal ototnya udah diam maka kita dapat ayam ya satu paket itu ada 20 kita percepat aja oke biar agak cepetan dikit ya oke ayamnya sudah 20 ya proses kedua adalah kita melakukan pemotongan ke pembersihan ya jadi kayak gini prosesnya jadi ayam potong ayam sembelih sorry jadi dari ayam ke ayam sembelih Oke kita percepat lagi ya Oke proses ayam sembelih sudah selesai ya kita udah jadikan ayam sembelih tadi ayam sekarang ayam sembelih proses ketiganya yaitu ke pemotongan 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 ayamnya ya di dalam sini kita ototnya aja langsung dia ke ayam potong ya ini lima perseratus ya jadi satu paketnya itu isinya ada 100 dari ayam sembelih 20 tadi ya prosesnya agak lama jadi kita apa namanya kita percepat lagi yang ya oke ang ya ini udah 100 ayam potong jadi ini satu paket tidak bisa lebih lagi kita langsung masukkan Guardian aja ya kita masukkan 100 jadi prosesnya begitu saja untuk jadi pemotong ayam ya kita kita skip ini sampai mungkin 300 300 ayam sorry 300 ayam potong di kantong kita mungkin ntar ada 100 jadi total kita dapat untuk satu tarikan itu ya sekitar 4 paket ya oke kita skip aja ya oh iya udah full kita satu Guardian satu di kantong kantong udah 100 jadi nggak bisa lagi nih kita proses ntar di guardian udah ada 300 ya kita langsung ke gudang aja kita simpen ke gudang ntar kita jual ya itu pun kalau ada yang mau biasanya untuk penjualan ayam atau ikan tuh ke disnaker paling cepet ya jadi kita tunggu di sini ambil aja untuk satu paketnya itu 8000 satu paketnya itu 8000 wih rame kali disini ya di gudang ini ada transaksi apakah iya nggak bi ya iya 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 disini 12 ini desa baru emak oke tinggal bang iya bisa dengk bisa dengk terakhirnya 3 m4 gif kainya gif kainya pakai ini gak? wuh udah full ya tapi 44 uang merah tuh simpan dulu berarti pak iya kentong? terima kasih bang atau gak? aduh tumpah kan oke kita ini 100 400 ya jadi kita disini ada 5 paket untuk penjualannya mungkin ntar aja ya misalnya lagi ramai oke oke angya untuk kerjaan si boy jadi pemotong ayam itu cukup sampai sini aja dulu ya angya karena kita udah sms pemerintah tapi gak ada balesannya ya penjualannya itu satu paket kalau ke pemerintah 8.000 ya tapi ke orang kita biasanya jual sepuluh ribu sepuluh ribu sepuluh ribu per paket ya jadi ya mau gimana ya belum dibutuhin jadi kita mungkin next time ya untuk jual ayam atau sama ikannya itu ayam ikan kita ada di gudang itu lima paket lima paket ya kita ntar jual aja ya ini sisaran kita kalau dapet itu 80 ribu ya kalau kalau 10 paket karena ayam sama ikan itu per paketnya kalau di snacker 8 ribu kalau kita jual ke orang itu biasa 10 ribu ya angya murah aja ya angya oke mungkin untuk next video kita belum tahu ya kerja apalagi jadi ikutin aja ang gaming kali ini cerita si boy di GTA lima online ya roleplay nya ang boy oke thank you ya jangan lupa untuk like juga subscribe juga kalau ada masukan atau saran tulis aja di kolom komentar angya thank you